Hai adik-adik semua, kali ini kita akan melanjutkan materi matematika yang berikutnya. Kali ini kita akan membahas soal-soal matematika yang membahas tentang lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Yuk kita bahas sama-sama yuk! Untuk menjawab soal-soal lebih dari, kurang dari, dan sama dengan kita harus tahu dulu dengan tanda-tandanya. Cukup ingatkan saja, mulut buaya dan sama dengan. Yang mana yang mulut buaya? Ini dia mulut buaya. Ada yang mengarah ke sebelah kanan, ada yang mengarah ke sebelah kiri. Em, em, em. Mulut buaya siap memakan makanan yang paling banyak. Em, em. Kalau yang garis dua ini, ini adalah tanda sama dengan. Jadi adik-adik cukup ingatkan, mulut buaya dan sama dengan. Jangan lupa, buaya sedang kelaparan. Jadi mulut buaya akan mengarah ke jumlah yang paling banyak. Em, 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 oke? Ini dia soal matematika yang mempertanyakan mana yang lebih dari, mana yang kurang dari, dan mana yang sama dengan. Di sini Miss Cici sudah sediakan 5 soal. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kira-kira gambar apa ya ini? Hmm, kita anggap saja ini gambar buah ceri, oke? Yang di sebelah kiri itu buah cerinya berwarna biru. Yang di sebelah kanan buah cerinya berwarna hijau, oke? Kira-kira bagaimana ya cara menjawabnya? Hmm. Jangan lupa, dengan mulut buaya, om, om, om. Dengan tanda sama dengan, oke? Cukup ingatkan mulut buaya dan sama dengan. Jangan lupa, buaya sedang lapar. Dia akan memakan yang paling banyak. Oke? Yuk kita coba-coba yuk. Yang pertama, kita hitung dulu buah ceri yang berwarna biru. Nah, kira-kira yang berwarna birunya ada berapa? Satu, dua, tiga. Oh, ada tiga buah ceri berwarna biru. Dan yang berwarna hijaunya ada berapa? Oh, hanya satu. Yang hijau satu, yang biru tiga. Kira-kira dia pakai mulut buaya atau sama dengan ya. Oh iya, ini kan yang lebih banyak ya. Hmm, jangan lupa, kalau mulut buaya, buaya kan mau makan yang paling banyak. Oh, jadi mulut buaya mengarah ke ceri berwarna biru. Om, om, om. Dia akan memakan yang paling banyak, jumlahnya yang lebih banyak. Ya, soal yang kedua. Yuk kita hitung buah ceri yang berwarna biru. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, ada lima. Yang warna hijaunya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang birunya lima, yang hijaunya juga lima. Lima sama lima. Oh, mereka kembar. Kalau kembar berarti mereka sama. Hmm, yang itu, yang biru lima, yang hijau lima. Oh, jumlahnya sama. Berarti jangan lupa kalau mereka sama, pakai tanda sama dengan. Sama dengan ya. Oke, karena mereka sama. Soal yang ketiga. Ada berapa banyak buah ceri yang biru? Satu, dua. Buah ceri yang hijau? Satu, dua, tiga. Oh, ada yang biru, ada dua. Yang hijau ada tiga. Hmm, berarti yang hijau lebih banyak dari yang biru. Oh, pakai mulut buah ya dong. Mulut buah ya akan mengarah ke buah ceri yang warna hijau. Om, om. Karena dia yang paling banyak. Buah ya sedang kelaparan. Om, om, om. Dia akan memahkan buah ceri yang berwarna hijau. Terus soal yang keempat. Yuk kita hitung ceri yang warna biru yuk. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ceri yang warna hijaunya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang ini enam. Yang sebelahnya, lima. Yang birunya, enam. Yang hijaunya, lima. Enam sama lima. Oh, banyak kan punya biru dong. Biru punya enam. Jadi, oh, pakai mulut buah ya. Mulut buah ya sedang kelaparan. Om, 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 om. Dia akan memakan ceri yang berwarna biru. Om, om, om. Karena dia yang paling banyak. Soal yang terakhir. Kita hitung yang warna biru yuk. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat ceri berwarna biru. Yang warna hijaunya ada berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima. Yang warna biru empat. Yang warna hijaunya lima. Empat sama lima. Eh, banyak kan punya si hijau. Wuuuuh, kalau ada yang lebih banyak berarti pakai mulut buah ya. Om, om, om. Dia akan mengarah ke buah ceri yang berwarna hijau. Om, 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 om. Gampang bukan? Nah, kalau tadi kita menjawab soalnya melalui gambar. Sekarang kita akan menjawab soal-soalnya melalui angka-angka. Di sini misi Cijuk sudah sediakan lima soal. Satu, dua, tiga, empat, lima. Hmm, kalau tadi dengan buah ceri, sekarang kita dengan angka. Di sini angka yang berwarna biru. Di sini angka yang berwarna hijau. Ya? Masih sama warnanya dengan buah ceri tadi. Tapi sekarang kita menggunakan angka. Oke? Kita lihat yuk soal yang pertama. Jangan lupa ya, kalau adik-adik menemukan soal matematika yang mempertanyakan mana yang lebih dari, mana yang kurang dari, mana yang sama dengan. Adik-adik cukup ingatkan mulut buah ya. Om, dan sama dengan. Oke? Sekarang kita coba jawab yang pertama yuk. Soal yang pertama. Kita perhatikan dulu angka yang berwarna biru. Angka berapa ini? Angka tujuh. Oh, yang berwarna birunya angka tujuh. Angka tujuh dan warna hijaunya angka berapa? Angka dua. Di sini ada tujuh. Kita anggap saja tadi, oh ada tujuh buah ceri. Kita anggap saja dengan buah ceri yang tadi. Tapi ini melalui angka, oke? Oh, di sini ada tujuh. Tujuh buah ceri. Di sini ada dua. Dua buah ceri. Yang berwarna birunya ada tujuh. Yang berwarna hijaunya ada dua. Buah, ada yang lebih banyak nih. Ada yang lebih besar jumlahnya. Ternyata, kita harus pakai mulut buah ya dong. Mulut buahnya akan mengarah ke yang paling banyak. Dia akan mengarah ke yang angka yang lebih besar. Om, om, om. Ya. Soal yang kedua. Yang berwarna birunya angka berapa? Angka lima. Oh, kita bayangkan saja. Ada lima buah ceri. Yang berwarna hijaunya angka berapa? Angka sembilan. Ada sembilan buah ceri. Yang berwarna hijau. Ada lima buah ceri yang berwarna biru. Kira-kira pakai mulut buah ya atau pakai sama dengan yang? Lima dan sembilan. Lebih banyak kan sembilan dong. Yang hijau yang lebih banyak. Berarti pakai mulut buah ya. Karena dia ada yang lebih banyaknya. Berarti mulut buah ya mengarah ke angka sembilan. Om, om, om. Dia akan memakan yang lebih banyak. Om, om, om. Dia kelaparan ya. Yang ketiga. Kita lihat yuk. Angka yang berwarna birunya angka berapa? Angka tiga. Yang berwarna hijau. Kita lihat. Wuh, juga angka tiga. Yang biru ada tiga. Yang hijau ada tiga. Sama-sama tiga. Eh, mereka sama. Jangan lupa. Kalau mereka sama, angkanya sama, jumlahnya sama. Berarti kita pakai tanda sama dengan. Ya. Sama dengan. Soal yang keempat. Yang berwarna birunya. Angka berapa? Yuh. Angka delapan. Oh, angka delapan. Kita bayangkan saja ada delapan buah ceri. Terus, yang angka warna hijaunya. Angka berapa? Angka tujuh. Oh, angka tujuh. Angka tujuh. Angka tujuh buah ceri. Apakah mereka sama? Apakah mereka berbeda? Oh, mereka berbeda, mis. Lihat deh. Yang warna biru yang lebih banyak. Oh, iya ya. Yang lebih banyaknya yang warna biru. Karena yang biru adalah delapan. Jadi kita pakai mulut buah ya. Om, 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 om. Yang terakhir. Kita lihat. Yang berwarna biru adalah angka enam. Yang berwarna hijau angka satu. Yang biru ada enam buah ceri. Yang hijau ada satu buah cerinya. Kira-kira yang mana pakai mulut buah ya? Apa sama dengan? Yuh. Mulut buah ya, dong, mis. Kan itu kan udah kelihatan. Mana yang paling banyaknya? Oh, iya ya. Ini yang paling banyaknya. Oh, kita pakai mulut buah ya, dong. Om, om, om. Mulut buah ya kelaparan. Om, dia akan memakai yang banyak. Om, om, om. Om, ada yang sebelah kanan. Om, om, om. Gampang kan? Thanks for watching. Jangan lupa subscribe. Dan tekan tombol loncengnya. Oh, apa? Makanan? agitib Alicia. Jangan lupa.